Pada pagi hari itu, aktivitas dari Bapak Karim sendiri sudah tidak berada di rumah. Dan kebetulan Pak Karim sendiri, pemilik rumah ini, adalah seorang pedagang yang sehari-harinya menjual minyak atau minyak tanah. Di mana di rumah beliau, beliau menampung sejumlah minyak tanah sebanyak sejumlah 3.000 liter. Dan pada saat kebakaran, bahan bakar minyak tanah itulah yang memicu kebakaran itu cepat membesar. Yang mengakibatkan rumah dari beliau itu sendiri terbakar hangus hingga menjalar ke sebuah kos-kosan yang tepat berada di sebelah bangunan rumah milik Pak Karim sendiri. Dan informasi yang kami terima, kos-kosan itu merupakan, merupakan, mohon maaf, kos-kosan tersebut adalah milik Bapak atau Bapak dari Ibu Alinda. Alhamdulillah untuk penghuni dari kos tersebut sudah tidak ada karena sudah mudik. Jadi hanya tinggal sisa kamarnya. Kerugian yang ditaksir itu belum bisa diperkirakan. Cuma informasi bahwa tabungan dari milik Ibu Alinda yang sejumlah 15 juta itu ikut hangus terbakar. Serta Ibu Alinda beserta keluarganya informasi juga untuk Ibu Alinda dan Pak Karim Yassin memiliki 7 orang anak. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan untuk kebutuhan dari Ibu Alinda dan Pak Karim Yassin. Pas kekebakaran itu tidak sempat menyelamatkan baik surat maupun pakaian-pakaiannya. Sehingga sampai saat ini sampai saat ini dari Ibu Alinda tersebut hanya memakai pakaian atau baju yang berada di badannya saja. Dan Alhamdulillah untuk korban dari kebakaran ini sudah mendapat bantuan dari dina sosial itu sendiri. Ini merupakan bagian rumahnya, salah satu bagian rumah. Dan di sini merupakan tempat di mana penyimpanan minyak sana tersebut. Api menjelar dari atap rumah. Sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi atau belum bisa dipastikan bahwa api berasal dari mana. Entah itu dari course lighting listrik atau dari puntung roko itu sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi. Dan ini adalah bagian dapur dari rumah Pak Karim. Dan ini bagian sumurnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!